Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di acara unboxing kita kali ini Alhamdulillah Hari ini saya sudah kelihatan sebuah paket Dari Jawa Tengah sana Sebuah paket Fork Sambil ngobrol kita Sambil buka Sedikit cerita Ini Saya berburu fork ini Sudah hampir sekitar setahun Sebetulnya ada mungkin beberapa Tapi Baru saya dapatkan Karena memang saya menunggu yang harganya Paling miring Beberapa kali saya sudah Menanyakan Semua jawabannya Hampir sama semua Harganya masih tinggi Rata-rata semua menawarkan harga Di atas 2 juta Artinya Pasnya itu 2 juta setengah Kondisi second Ataupun ada yang copotan baru Fork apakah itu Jadi ini adalah Jadi ini adalah Fork Polygon Haze X X7 Kenapa saya pilih itu Karena ini menurut saya adalah Satu-satunya Fork 700 Hybrid Yang sudah TA Ini paling saya tunggu Ini paling saya tunggu Dan kali ini saya mendapatkan harga yang cukup spesial Karena menurut saya Di antara Semua Fork ini Harganya yang paling murah Saya mendapatkan harga 1,1 sudah termasuk pengiriman Sudah termasuk biaya pengiriman Jadi Ini menurut saya yang paling murah Dalam artian Perbandingan dengan Fork-fork Lain yang TA Yang Untuk 700 Hybrid Dan ini juga Kemungkinan bisa dipakai Untuk gravel ringan Karena Fork hybrid itu Penggunaannya Tidak seberat Gravel Ataupun XC yang lain Jadi dia Seperti hybrid Untuk di jalanan-jalanan Yang tidak Ekstrim Tidak ekstrim Tapi tetap Menggunakan TA Jadi Seperti ini Untuk TA-nya sendiri Katanya TA-nya TA-15 Saya belum tahu Biasanya 700 itu TA-nya 12 Apakah 15 Atau 12 Nanti kita Sambil Lihat Secara bobot Ini cukup Berat Di sepeda Hybrid Tidak Terlalu Mempentingkan Bobot Secara Bobot Saya angkat Ini cukup Berat Sepertinya Ini harus Dibongkar Karena Cukup Susah Saya Salah Buka Bukanya Dari sebelah sini Kalau dari sebelah sini Tinggal tarik Kalau dari atas Lebih sulit Bukanya Jadi ini trik Untuk membuka Bungkus Fork Kemarin Sebelumnya Saya sudah Benar Tapi ini Saya lupa Seharusnya Dari sebelah sini Kalau dari sini Insya Allah Ngambilnya Lebih mudah Yang penting Ini sudah Terbuka Semua Kurang lebar Kita Lebarkan Lagi Ini dia Ini dia Secara bobot Ini berat Karena memang Bahannya Aloy Aloy Dan cukup Tebal Dan disini Saya mendapatkan Lockout Yang Dapatkan lockout Katanya Kata penjualnya Ini Ininya patah Jadi diganti Pakai lockout Ini dia Jadi ini dia Ini Merknya Adalah Santur NCX Santur NCX Ini mungkin Kelihat Kehalang Kelihatan sedikit Ini Santur NCX Sudah TA TA nya berapa Coba kita ukur Kalau saya pegang Ini sepertinya 12 Coba kita ukur Dengan Sigma Smart Oh iya betul Antara 10 atau 12 Kalau dilihat ini TA nya 10 Ya 10 atau 12 Ini Oh iya 12 Ini TA nya 12 Panjangnya 100 Jadi ini tidak Non boost Non boost Kanjangnya 100 Betul 10 10 Centi Ini Dilihatnya Disini Pas Ya 10 Centi Kemudian Untuk Travel nya Ini Travel 63 Aslinya Kalau Dilihat Disini Adalah 70 Ya Travel 70 Kemudian Untuk Steer top nya Ini Masih utuh Panjang 16 8 Masih utuh 16 8 Ini Sudah Sudah ada Jangkar nya Di dalam Ada lockout nya Masih Normal Tidak ada Yang bocor Info nya Tidak ada yang bocor Saya Tidak tahu Mudah-mudahan Aman Kemudian Ini Bentuknya Postmon Seperti MTB Postmon Ini Seti Tub nya OS Bukan Paper Jadi Hal-hal Yang perlu Diterhatikan Ketika Membeli Forex Adalah TA Atau QR Kemudian TA nya 12 Atau 15 Atau 10 Atau QR 9 Kemudian Juga Panjang nya Ini Boost Atau Bukan Ada yang 100 Ada yang 110 Kemudian Travel nya Berapa Kemudian Steer tube nya OS Atau Standard Atau Tapper Atau Bermacam Macam Kemudian Lockout nya Pakai lockout Atau Tidak Kemudian Angin Atau Coil Kemudian Dudukan Rem nya Model Eastmon Atau Postmon Atau Flatmon Jadi Itu Hal Hal Yang Perlu Diperhatikan Ketika Kita Membeli Korot Suspensi Jadi Ada yang Coil Ada yang Angin Untuk Yang Ini Saya Belum Tahu Angin Atau Coil Tapi Ini Saya Sangat Puas Karena Dapat Harga Yang Lumayan Paling Murah Dibandingkan Di toko Yang Lain Karena Harganya Ini Di atas 2 Semua Rata Menjual Dengan Harga 2,5 Ini Saya Dapat Harga 1,1 Juta Rupiah Ini Copotan Dari Polygon Heist X7 Sudah TA Jadi Satu-satunya Heist Yang Sudah TA Adalah X7 Seperti Ini Sepertinya Kalau Melihat Ini Sudah Bukan Original Karena Aslinya Bukan Shimano Ini Tapi Ini Pakai Shimano Tapi Tidak Masalah Yang Penting Cocok Di Sepeda Kita Oh Ya Secara Bobot Coba Kita Timbang Berapa Beratnya Ini Karena Sangat Berat Sekali Kalau Saya Tekan Berat Kita Timbang Berapa Beratnya Kita Lihat Kurang Lebih Beratnya 2089 Kurang Lebih 2 Kilo 89 Gram Ini Sudah Termasuk Lockout Harusnya Normalnya Tidak Lockout Kurang Lebih 2 Kilo Lebih Sedikit Selain Itu Bahannya Ternyata Disini Ada Tertulis Magnesium Ini Ternyata Bahannya Dari Magnesium Bisa Kita Lihat Didekat Stension Tertulis Magnesium Jadi Itu Kelihatan Semua Oh iya Terakhir Adalah Ukurannya Jadi Ada Ukuran 29 Ada 27 Setengah Ada 26 Dan Ada 700 Ini 700 Jadi Kalau 700 Bisa Setara Dengan 29 Yang penting Tinggal Ukuran Bannya Apakah Masuk Atau Tidak Kalau Ukurannya Kecil Karena 700 Ini Agak Kecil Yang penting Bannya Lebih Kecil Kemungkinan 26 27 29 Masuk Semua Demikian Review Unboxing Saya Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Salam Sehat Salam Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Terima kasih.